Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflansi Provinsi Papua sebesar 0,69 persen dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 109,96 pada Mei 2022. Kota Jayapura dan Timika mengalami inflansi masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,59 persen, sedangkan Merauke mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Inflansi di Kota Jayapura dan Timika disebabkan karena adanya kenaikan harga, akibat bertambahnya indeks pengeluaran pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,57 persen, serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen. Kemudian kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,22 persen, dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,13 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,53 persen, kelompok transportasi sebesar 1,65 persen, kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran, sebesar 0,27 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,49 persen. Tingkat inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Mei tahun ini sebesar 3,02 persen, dan tingkat inflasi tahun ke tahun pada Mei 2022 terhadap Mei 2021 sebesar 4,75 persen. Sementara untuk bahan makanan pada Mei 2022 mengalami inflasi sebesar 0,73 persen. Tingkat inflasi bahan makanan tahun kalender Januari hingga Mei 2022 sebesar 5,59 persen. Inflasi ini yang tadi saya sampaikan, inflasi terjadi sebesar 0,69 persen. Dengan angka inflasi tersebut, maka inflasi tahun kalender 2022 sebesar 3,02 persen. Sementara inflasi tahun, yaitu inflasi Mei 2022 terhadap Mei 2021 sebesar 4,75 persen. Pada Mei 2022, tim IKA mengalami inflasi sebesar 0,59 persen. Tim Liputan Papua Channel Terima kasih telah menonton!